Halo mas bro, saya baru saja menulis artikel membuat recovery partition artis linux iso dengan grup 2 ya jadi ini adalah merecovery dari artikel sebelumnya yaitu booting ke linux iso menggunakan grup 2 tanpa bootable fast drive akar recovery HD jadi disini saya sudah jelaskan masalahnya, nah sekarang kita akan melakukan pengujian ya disini partisi recovery nya saya buat ya disini, recovery dan kalau dibuka iso nya saya letakkan disini nah kalau teman-teman mau lihat skema partisinya sederhana aja nah seperti ini ya, jadi saya letakkan di devsda2, ini partisi root saya, ini partisi recovery nah iso nya saya langsung letakkan saja di luar terus untuk menu entry nya, script nya disini saya sudah sertakannya di artikel juga ini spesifik untuk artis linux oke sekarang kita akan melakukan restart ya, kita akan melakukan pengujian ini saya unmount saya keluarin lalu saya keluarin dan kita restart dulu oke kita restart kita akan lihat apakah partisi recovery ini dapat digunakan ya dengan menu entry yang sudah kita buat yang sudah kita definisikan oke booting masuk ke thinkpad logo oke thinkpad logo kemudian grup 2 oke berhasil ya masuk menu entry nya sekarang kita akan coba menggunakannya apakah dia berguna atau tidak nah mantap berhasil ya ini ada tampilan dari iso artis sekarang disini saya mau coba untuk ars c harut ke sistem artis linux saya di hard drive saya pilih yang ini kemudian kemudian kita tunggu nanti kita akan masuk di bawah ke booting dari artis iso nah ini dia 4rc starting up berhasil kita tinggal kita tinggal tunggu masuk ke dalam tt1 disini nanti ada sedikit pesan pesan warning ya kayak nge-load network seperti itu nanti mungkin saya nah ini dia mungkin saya bisa pause dulu video nanti saya akan lanjut lagi ya nah kalau sudah sampai disini ya sampai di tt1 kita sudah di artis live iso tt1 kemudian kita akan masukkan username dan passwordnya artis artis oke sekarang saya akan lsblk nah ya kita bisa lihat disini kalau kita drive sistem kita sd1 dan partisi iso artis kita ini dia oke sekarang saya akan coba mounting devsda1 ya saya akan lakukan saya akan pindah dulu ke root su nah kita akan langsung pindah ke root ya kemudian saya akan lakukan mount devsda1 ke mnt ya seperti biasa lsblk buat ngecek apa sudah berhasil termounting ya berhasil ya sorry terlalu kebawah lsblk oke disini ya teman-teman bisa lihat berhasil sd1 dimounting ke mnt sekarang saya akan melakukan artis eh bukan artis ya tapi artis artis change root ke mnt oke kalau sudah enter dan sekarang kita sudah berada di dalam eh kita sudah berada di dalam eh artis system yang berada di hard drive saya jadi bukan berada di eh artis iso lagi mantap kalau sudah gini kita bisa melakukan intervensi misalkan seperti eh saya akan mengedit eh bukan grup tampilan dari tadi eh menu entry yang ada di depan 40 custom ya saya akan ganti coba title nya ya menu entry artis ini sebetulnya perlu pakai spasi misalkan ya saya ubah seperti itu aja ini sekedar testing aja ya apakah berhasil atau tidak kemudian kita akan melakukan sudo update group oke berhasil lalu kita exit lalu kita umount partisi mnt eh salah umount partisi eh mnt kemudian lsblk oke partisi sd1 sudah di unmount ya dari mnt kemudian kita bisa reboot oke kita reboot dan kita balik lagi ceritanya kita sudah selesai merecovery dan kita akan balik lagi ke sistem kita starting system oke mantap oke thinkpad logo group 2 masuk ke menu entry ya sekarang kita bisa lihat disini tadi belum ada spasi sekarang sudah ada spasinya oke sekarang kita sudah selesai merecovery dan kita akan masuk ke dalam sistem kita berhasil mantap ya sekian terimakasih mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman terimakasih terimakasih